oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi guys nah kita baru kedatangan nih mic buya dengan seri bywm4 jadi kita akan unboxing dan kita akan sedikit melakukan review terhadap barang ini ya nampak depan disini terdapat tulisan buya dengan hologram ini menandakan bahwa barang ini barang asli lalu ada dua gambar transmitter dan satu receiver disini juga ada bonusnya ya nilainya mic clip on mic dan serinya bywm4 wireless microphone compatible with ini ada gambar smartphone tablet laptop kamera dan camcorder oke samping kanan dan samping kiri sama tertulis bywm4 serinya lalu bagian belakang ini ada feature dan speknya jadi ada fitur-fitur dan spesifikasi dari alat ini kita bacakan dulu fiturnya 2,4 GHz digital transmission compatible with smartphone tablet DSLR camcorder PC laptop dan lainnya clear recording sound jadi dia klaimnya clear ya untuk merekod itu jualannya jelas lalu jaraknya 15 meter isi pairing for fast setup jadi untuk mempairing ini antar bluetooth transmitter dan receiver nya ini mudah klaimnya dan bisa dilakukan dengan lebih cepat itu lalu yang ketiga input omni direksional lavalier microphone jadi dia udah ada bonus clip on mic nya jadi ada bonusnya oke next kita lanjut ke spesifikasi spesifikasinya adalah penggunaan frekuensinya 2,4 GHz frekuensi responnya 35kHz sampai 14kHz oh 35kHz sorry 35kHz sampai 14kHz signal noise nya 76db ya standar audio input konektor nya juga standar dengan 3,5 minijack oke lalu power yang dibutuhkan 1,5 volt DC dengan baterai AA ya jadi baterai standar untuk jam dinding itu bisa digunakan disini butuh 2 baterai masing-masing 1 untuk transmitter 1 untuk receiver nya 1 cukup hemat ini ya lalu beratnya 152 gram oke sekitar itu lah 1 unitnya berarti kalau 2 ya sekitar 300 gram oke itu belum termasuk baterai nya ya oke oke made in nya sen-sen dari China ya seperti biasa oke next kita akan bongkar-bongkar dulu kita akan lihat-lihat dulu lalu kita akan sedikit mereview oke cengkidot baik di dalamnya ada yang pertama oh ini hard case ya oke kita letakkan dulu lalu di dalamnya ada seperti biasa kitab-kitabnya ya ada kartu garansi ada kartu garansi lalu ada manual penggunaannya manual penggunaan disini berbahasa inggris dan tidak dilengkapi bahasa lain selain bahasa inggris jadi ya paling tidak agak lebih mudah karena ada gambar-gambarnya ya oke lah tidak masalah disini tertulis yang berada dalam kemasan transmitter receiver klip on mic kabel audio untuk smartphone kabel audio untuk kamera ada auto tambahan hard case lalu ada user guide ini user guide ini hard case nya jadi isinya yang lain pasti ada di dalam kita kemas dulu sekarang kita buka isi dari hard case ini apa aja isinya baik Bismillahirrahmanirrahim 123 dua tiga tada 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 oke disini ada dua ada dua ini satu transmitter yang satunya receiver oke kita cek di transmitternya dulu di transmitternya ini bagian mana ini ya kanan ya kanan ada tombol on off on off lalu di bagian kiri eh bagian bawahnya juga ada tombol plus dan minus untuk pengaturan volume lalu di bagian atas ada dua slot yang satu slot untuk mic yang satu slot untuk land in Oke next lalu di bagian belakang ada penjepitnya ya untuk beltnya jadi bisa ditaruh di samping atau di belakang kayak di tipi-tipi itu ya di masukkan ke ikat pinggang atau juga ini bisa dilepas guys bisa dilepas didorong ke kanan dilepas disini bisa dikoneksikan ke baut seperempat ini ya seperempat ini biasanya ya jadi standar lah untuk untuk tripod yang lain-lain itu yang ada ulernya itu jadi standar masuk sini kayaknya ukurannya di sini tertulis modelnya BWM4 dengan made innya di Cina ini kita masukkan lagi ya ini tadi transmitternya ya untuk mengirim jadi dia connect dengan mic atau dengan lain in Oke kita taruh dulu lalu yang kedua di sini ada receivernya sama secara umum gambarannya sama sebelah atas line out dan headphone jadi line out untuk masuk ke smartphone atau untuk masuk ke kamera atau camcorder lalu dilengkapi cek headphone jadi kita bisa monitor suaranya dari sini langsung dengan menancapkan cek headphone ya sama kanannya ada on off lalu tombol volume naik volume turun bagian belakangnya ada penjepit tadi juga bisa dilepas digeser ke kanan itu sama ya ada pulir untuk hotsu lalu juga ini bagian kiri ada tempat baterai baterainya AA1,5V satu aja oke guys itu kita punya satu receiver satu transmitter lalu apalagi ini oh ini hotsunya untuk menghubungkan dengan salah satu kita pilih karena cuma ada satu jadi kita pilih mana yang mau kita pasang ya biasanya sih yang kita pasang yang receivernya yang receivernya ini yang kita pasang ke smartphone atau di atas hot show dari kamera atau camcorder oke lalu yang kedua ketiga kita punya ini jack jack line in untuk smartphone ya ini ada tulisannya disini agar tidak kebalik oke oke lalu kita punya mic clip on mic ini ya panjangnya kira-kira ya sparing 1 meter ya 1 meternya guys lalu yang ketiga jack line in juga tapi ini yang untuk ke laptop atau ke camcorder mungkin selain smartphone nya oke masih ada lagi oh ini usah untuk clip on mix sama clipnya habis guys, sudah tidak ada apa-apa lagi oke itu tadi proses unboxing dari microphone wireless dengan seri BIW-M4 sekarang kita akan coba kita masukkan baterai lalu kita akan coba untuk mengkoneksikan dengan speaker, kebetulan saya ada speaker nya disini ini speaker dari produknya SIM BADAR oke kita ambil baterai nya dulu tadaa oh speaker nya bunyi kita punya baterai alkaline satu kita pasang di transmitter nya yang satu kita pasang di receiver nya oke ada petunjuk nya plus minus nya jangan kebalik ya lalu kita coba hidupkan disini ya ini kita hidupkan transmitter nya dulu ini ada LED biru disini berkedip kenceng ini ya oke kita coba hidupkan yang receiver receiver nya hidup oh dia langsung connect guys koneksinya terbaca dengan tetap berkedip LED nya tapi lebih lambat ya sekitar 2 detik ini menandakan bahwa antara transmitter dan receiver ini sudah terkoneksi oke sekarang kita coba untuk receiver nya berarti kita akan hubungkan dengan line in dari speaker ini ya test test 1 2 3 di coba cek cek 1 1 2 3 di coba bisa terdengar ya suaranya test test ini adalah suara tampak suara dari speaker simbada dengan koneksi dari mic Goya WM4 dan koneksi nya via wireless ya oke guys sekarang kita akan mencoba untuk mengkoneksikan wireless mic Goya ini dengan smartphone ya kebetulan saya pakai Samsung disini Samsung Note 5 dan saya punya holder nya jadi kita coba pasang disini ya oke setelah lu masukkan ini sudah terpasang kita pertama kita masukkan disini set oke kita kencengin begini ya penampakannya selanjutnya ini kita ganti dulu ceknya untuk yang smartphone kita buka kita koneksikan oke aturannya yang cek lurus ini cek lurus ini yang lurus yang bentuk lurus untuk smartphone nya kita masukkan lalu yang L yang L shape ini untuk mic nya oke sudah terpasang disini oke kita coba kita nyalakan oke oke sudah menyala dan sudah terkoneksi sekarang kita coba untuk merekam ya kita buka kameranya kita kode gambar depan oke taruh sini coba ya baik ini kita udah tes mic koneksi ke smartphone Samsung dengan recording ya ini kita record videonya jadi nanti kita akan tampilkan hasil video dari kamera Samsung Note 5 ini di video editing yang akan saya lakukan jadi kita akan mixing kita akan dengar suaranya hasil dari audio record dan video record dari Samsung ini ya halo guys disini kita coba mix bu ya dengan smartphone masih dengan smartphone Samsung Note 5 dari jarak sekitar berapa ini ya 3 meter sekitar 3 meter suaranya masih jelas atau tidak nanti kita cek oke sekarang kita mundur yang mundur lagi ini perkiraan jarak 5 meter ya ini jarak 5 meter jarak 5 meter jarak 5 meter jadi sekitar jarak 5 meter ini mic nya masih masih terdengar jelas atau tidak nanti kita cek oke sekarang apa perlu saya mundur lagi kita akan mundur sampai jarak kira-kira 10 meter ya oke ini kita hai kelihatan ya di kamera ya kita ini jarak sekitar 10 meter jadi nanti suaranya berubah atau tidak noise nya suara berkurang atau tidak hasil recording nya nanti kita bisa cek yang jelas kalau smartphone tanpa mic ini dari jarak sekian ini 10 meter ini tidak tidak terdengar lah tapi kalau dengan nanti hasil rekaman nya masih terdengar jelas itu artinya mic ini berfungsi dengan normal baik terima kasih pada teman-teman semuanya yang udah support channel saya terus dukung channel saya dengan cara klik like dan juga klik subscribe semoga bermanfaat sampai bertemu lagi masih bersama saya Irfan di Irfan Elusen channel see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati